Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman yang dipenuhi dengan inovasi teknologi, peran seorang guru telah berkembang jauh dari lebih sekadar menyampaikan informasi Mereka adalah arsitik belajar, menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan mendukung perkembangan murid Selamat datang di Ashifa Podcast, saya Zakiya dan hari ini kami akan persembahkan topik yang sangat menarik Menjadi seorang guru kreatif yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Tanpa basa-basi lagi, di tengah-tengah kita adalah hadir guru kami tersinta, Bunda Amida Selamat datang di sekaligus konten kreatif Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana bun, sehat bun? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah Nah, jadi teman-teman, Bunda Amida itu konten kreatif Terus seorang guru Dan juga Bunda yang buru kuat tangga ya Bunda Yes Buru kuat tangga Nah, Bunda aku mau nanya deh Bunda Apa sih motivasi Bunda Bunda tuh biar Apa ya Bunda tuh jadi konten kreatif Terus ditambah Bunda seorang guru Gimana sih motivasi Bunda? Sebenernya awalnya itu gara-gara Bunda tuh bukan lulusan SPD Atau sarjana pendidikan ya kan Nah, dari situ Bunda merasa perlu banyak update skill Jadi Bunda ikut webinar Ikut acara-acara yang menunjang skill keguruan Bunda gitu loh Termasuk update soal media pembelajaran Entah itu yang berbasis teknologi maupun yang konvensional Nah, dari situlah ketika Bunda udah dapet skillnya Otomatis harus diterapkan kan di kelas gitu Pasti Aya ngerasain kan gimana tuh? Keren banget ya Keren banget sih Bunda pas ngajar tuh Orang-orang kok eneng gitu kalo sama Bunda gitu Beneran nih Iya beneran 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 Apa ya Murid-murid tuh pada seneng banget nih Sekarang pelajaran IPS nih sama bunda-bunda Pasti Www Apa ya Setiap kali pembelajaran tuh pasti ada jage us-game serunya Gitu loh Bund Nah, itu sebenernya jadi motivasi Bunda ya Bagaimana sih caranya untuk mengemas pelajaran IPS itu dengan asik Yang gak ngebosenin Karena banyak banget orang-orang yang mikir kalo IPS itu ngantuk gitu Ya banyak kepalan gitu kan Itu motivasi Bunda Sampai akhirnya Ketika dikemas sedemikian rupa Ada satu rakan guru yang bilang Oh kenapa gak di-share aja ke yang lain gitu kan Jadi yaudah Bunda share Dan ketika itu Di platform Instagram itu Emang baru sedikit yang menjadi guru konten kreator Tapi bukan berarti gak ada ya Ada Nah, dari situ Bunda mulai terinspirasi Oh gimana kalo dikemasnya dalam bentuk konten video Reels Karena kalo ini nyayap banget Dan effort kan Kalau Reels kan kayak cuma pake template Kayak gitu Lebih Ya lebih gampang Dari situ mulai Terkembang-perkembang Sampai akhirnya nambah followers gitu ya Iya Bunda sekarang followersnya jadi naik kuat ya Bunda Iya Dari yang Awalnya tuh 600 Cuma 600 Dan itu pun diapus-apus ya Karena Bunda tuh Gak mau ya kalian-kalian tuh pada nge-follow Oh iya Bunda Gitu kak Itu kak ada sih di kelas Bunda Kok aku udah nge-follow Bunda Bunda nge-follow back Gak tau aja itu sebenernya Di awal-awal Bunda konten Bunda tuh menghapus kalian tuh Oh gitu Oh iya Bunda Iya ya Oh gitu Bunda Karena target audiensi tuh penting ya Bunda tuh target audiensinya Guru Gitu Tapi ya sering berjalannya waktu Gak apa-apa sih Bunda Ini aja terima-terima aja Terus sering banget lalu Bunda ngeliat konten Bunda Keren banget sih Bunda tadi ini ya Apa sih Convassador ya Bunda Oh iya Convassador Teacher kan Itu keren banget Bunda Bunda dikenal sebagai teacher kami Dia tuh keren banget Ya gitu Kan Bunda tuh kan ini ya Udah jadi konsentrator Terus Bunda juga Kenapa Bunda seorang guru kan Bunda Bunda pernah masih ngerasa ada kendala-kendala gitu Bunda Buat ngerjain gitu Terus Terus Kalo ada kendala tuh Cara Bunda ngeliat aslinya tuh gimana Ya kalo kendala sih pasti ya Terutama masalah waktu Masalah waktu nih Iya 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 Kalian kan Kak Ibarat kalo di boarding itu Banyak Waktu yang terstruktur Dari bangun tidur Sama tidur lagi Nah nanti kalo udah dewasa Kayak Bunda nih Waktunya tuh gak Se struktur itu Kita Bener-bener bebas Menentukan waktu kita Mau ngapain aja Nah dari situlah Bunda Mengalokasikan Mana waktu yang Untuk bekerja Dan mana waktu untuk Menyelesaikan Hobi kita masih masing Nah salah satunya kan Membuat konten Otomatis Dari situ Bunda Berusaha Berusaha Menyelesaikan Ada di Support system Maka kita Buat support system itu Support ke kita Contoh kecilnya Anggota keluarga lah ya Misalnya suami Mudah besoknya belum? Bapak Cambungan Iya Misalnya gitu Kalo Kita gak didukung suami Yaudah Jangan gitu Karena Susah banget kalo Gak ada support system Terus si Kedalanya Terus Ngomongin soal Support system nih Bund Nah Yang bisa membuat Bunda Jadi apa ya Kuat Gitu Bisa Jadi konten creator Jadi bu Gitu kan Siapa sih Ya paling Jelasnya sih Suami ya Soalnya kan Kalo Bunda lagi ngisi webinar Atau ada deadline Ngedit buat Endorsement Itu Mau gak mau Dititipin dulu Anaknya Ketuala Kesel Bunda Abi maaf ya Ini mau webinar dulu Jadi Anak Bunda Yang masih balitai Udah sama dia Gitu Atau sesimpel Abi maaf ya Ini lagi ada Webinar nih Jadi gak bisa Masak dulu Yaudah kita makan di luar Kan Aku mau nanya sedikit Banyak Anak Iya nih bun Mau nanya Apa sih Momen berkesan Bunda jadi konten creator Kan Bunda tuh Keren banget lah Pokoknya iya Aku tuh Anak semut Sumpah di kecamata Oke 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 Lanjut 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 Apa sih bun Momen paling berkesan Dari Bunda Apa ya Dari nol Bunda jadi konten creator Sampai sekarang Apa sih Momen paling berkesannya bun Kira-kira Momen paling berkesan itu Pas Bunda Hamidah Diundang sama Bunik Ristek Nah Itu Rasanya tuh kayak Campur aduk ya Tadinya Bukan siapa-siapa Tiba-tiba diundang Nama kementerian Untuk Menghadiri Workshop Konten Guru konten creator Oh iya iya Jadi seluruh Guru konten creator Di Indonesia Itu diundang Disana Keren Bunda mau dihakimin Keren Bunda Kayak hal ini Bukannya ngajar Tapi mau bikin konten Iya 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 Itu kan Ternyata Enggak guys Ternyata Di event itu Kita justru dikasih materi Tentang Canva Tentang editing video Tentang algoritma Instagram TikTok Youtube semuanya gitu Supaya apa? Supaya Lebih banyak Bisa Membuat Konten yang berkualitas Terutama konten tanah pendidikan Oh iya 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 Nah itu keren banget Yang diundang juga gak Main-main gitu Untuk mengisi acaranya Misalnya Tips Pondisian di Canva Yang diundang Dari Canva nya langsung Oh gitu ya Ya Bahkan ada Bu Nunu Suryani Langsung dateng tuh Nemuin kita Terus gitu kayak Salaman Terus pernah juga Sampai ketemu Pak Jokowi Oh iya 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 Walaupun dari jauh ya Nah Aki seneng banget gak sih Un diundang gitu Ya Gimana ya Kalo Ketemu 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 ngeliat live nya kan Un Ketemu Seru Lebih ke ini sih ya Misalnya Kita punya prestasi Entah itu prestasinya Menang lomba Atau Misalnya kalo kita kan Prestasinya Lebih ke konten ya Nah itu diapresiasi Bukan hanya dari kementerian Tapi Langsung dari Presiden Dan kita diundang Di acara puncak Hari Guru Nasional Pada 25 November Disitu Banyak banget kan Pesertanya gitu Yang diundang kan gak Sembarangan tuh yang masuk Bahkan pas masuk aja Itu kita tuh kayak Apa sih yang di Geledang gitu Gak boleh Bawa apapun Bawa senjata Bawa kamera Pokoknya harus Masuk tuh steril gitu kan Karena ada operasi dia Terus Terharuannya sih Pas disitu tuh Semua Guru tuh kayak Wumpul Ribuan Guru Kalo gak salah ada 15 ribu guru gitu ya Inggrisial Guru Dosen Gitu Itu paling terharu disitu Terus Bunda sempet Kayak Nangis sama rekan guru yang Mulai Bu Kita tuh sebenernya bukan siapa-siapa Yang diundang disini Gitu kan Iya iya Alhamdulillah Masya Allah Keren banget ya Bu Naplas Ya Ya Ehm Nah Bunda tuh kan Ini ya Bu Orang Bunda tuh salah satu orang Yang menginspirasi banyak orang Kan ya Bu Ngeliat konten Bunda tuh Banyak orang yang terinspirasi gitu kan Nah Bunda udah kasih pun Orang yang Bikin Bunda terinspirasi juga gitu Sampai Bunda bisa Buat Jadi content creator Ada dong pastinya Siapa tuh? Nah Nah harus disebutin nih Ya lah Bu Dispil Eh Tadak Ehm Siapa ya? Jadi kalo di Ashiva itu kan suka ada in-house training Ya Nah biasanya pemantarinya itu Bu Vera Dari Subang Nah Saking seringnya Bunda ketemu sama Bu Vera Sempet Anda Terbersit pikiran nih Wah Gimana ya rasanya Bisa ngisi materi gitu di depan audiens gitu kan Entah itu webinar atau seminar Seminar kayak Bu Vera misalnya Yang kayak Udah bang buruk Cerdas Pinter gitu kan Pengen deh kayak gitu Nah itu tuh sejak tahun berapa ya Pokoknya awal-awal Bu Vera kesini aja kan Nah dari situ Bunda Ehm Nah ini tips juga ya Buat kalian sebagai Oh boleh Bunda sharing Bunda Kalo ada pembicara Dateng gitu kan seminar nanti Udah selesainya jangan ditinggal Ajak ngobrol Terus Tanyain Entah itu hobinya apa Cara dia belajar bagaimana Tips sukses menurut dia tuh kayak gimana Nah Bunda tuh gitu aja Beliau ngobrol Sharing-sharing Bu gimana ya Supaya jadi guru tuh gak ngosenin Supaya jadi guru tuh Ehm Ya lebih meaningful lah sebagai guru gitu Terus beliau Ngobrol dan menyampaikan pesan-pesannya Nah dari situlah Bunda merasa Wah Ehm Ini nih Orang yang Bisa dijadikan sebagai role model Guru role model gitu kan Iya Nah selain itu Banyak juga dari Sosial media Ada Dari luar negeri Ada juga Dari dalam negeri juga ada Yang guru, konten, kreator lainnya Kalau dari Media pembelajaran Terus terang Bunda banyak banget Terinspirasi dari Teacher-teacher Ehm Teachers Maksudnya Teachers dari luar negeri ya Oh Bunda juga terinspirasi dari luar negeri gitu? Iya Banyak Masya Allah Keren banget Ada website-nya namanya TPT TPT Teachers Pay Teachers Jadi ada Website Bentuknya kayak marketplace Kayak shopping gitu lah ya Tapi isinya tuh bukan jualan barang-barang keren dong Yang apa aja Itu tuh lebih ke Semua media pembelajaran Nah Nah kita bisa download Ada yang gratis Dan ada yang berbayar Nah Kalau Bunda tuh Kalau mau bayar Itu kan susah Karena dia pake Palas kan Ya udah Bunda Amati Tiru modifikasi Oh ternyata gini caranya Terus Bunda pikir Bisa nih Dibuat di kanva Terus nanti diterapin di kelas Gitu Oh gitu ya Bunda Caranya itu agak Rahasia Oke Buat teman-teman semua rahasia ya Ini hanya kita-kita aja yang tau ya Bunda Oke Namun Kan Bunda tuh udah jadi kanvasador gitu kan Bunda Nah Perasaan Bunda gimana sih Bunda Jadi kanvasador gitu Awalnya sih nyangka ya Nyangka Oh gitu ya Bunda udah ada feeling gitu ya Bukan feeling sih kayak Itu program udah dari lama Tapi Menjadi sesuatu yang spesial Karena nggak semua guru bisa jadi kanvasador Dan Awal-awal Bunda ngiranya Susah nih kalau mau jadi teacher kanvasador Harus bisa desain Harus bisa Apa lagi Ya bisa desain lah Harus bisa desain dan lain-lain Tapi Setelah Bunda lihat teacher-teacher Apa Kok seru banget ya Aku banyak kegiatannya ya Terus juga dapat banyak ilmu Akhirnya di tahun 2024 ini Bunda mendaftarkan diri Menjadi teacher kanvasador Ikut seleksinya Dan Alhamdulillah Keterima Setelah keterima Perasaannya 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 Seperti Apa ya Gak tau sih Seperti apa ya Ya seneng aja Seneng Terus Tiba-tiba dapat Email gitu Dari Kanvas Selama kamu diterima Menjadi Kanvasador Ya Terus Langsung dihubungin juga kan Sama Manager Community nya Dan kita Tergabung dalam Sebuah grup Terus rutin Kita ngadain Zoom Dan rutin juga Ngadain webinar Untuk komunitas Di Facebook Maupun di Apa Platform lain ya Nah Yang paling senengnya Banget Kita tuh bisa Tergabung dalam Kanvasador Seluruh Dunia gitu Jadi ada Teachers dari Filipina Dari Inggris Dari Thailand Semuanya lah Ada Kita bisa saling Bertukar Apa ya Bertukar pikiran Bertukar ide Apalagi Kalau di Facebook itu Suka ada Challenge Buat Guru-guru Ayo buat desain Misalnya sekarang nih Ramadan kan Nah di Ramadan itu Siapa sih Teachers yang suka bikin Banner Selamat Ramadan Atau banner tentang Apa ya Hari Lebaran Pokoknya desain-desain Tentang Ramadan gitu Itu Kalau udah jadi Boleh di foto Dan di share Ke Facebook Kemudian Siapa yang Like nya paling banyak Yang komen nya paling banyak Itu kayak Nanti bakal dapat Kanvas one gitu loh Bakal langsung dikirim Ke ininya Ke alamat nya Gitu yang seru banget Seru banget ya Nah temen-temen Banyak banget Inspirasi Dan insight Yang kita bisa ambil Dari perbincangan Asyik tadi Semudah-mindah Nah disini Aku ada satu kalimat Kesimpulan dari Semua Ngobrol-ngobrol kita tadi Jadi kesimpulannya itu Ilmu itu harus kita datangi Bukan ilmu yang mendatangi kita Mungkin sekian dulu Dari Ashifah Podcast Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax